Timur pacar cerah kemenakan Mengusir kabut kita Mengbuka kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari kelari ini Di buku timur sana Seruah illahi robi Sabina wa atakam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna la'hamdulillah Nahmanu wa nasa'i wa salafiru Wa la'audhi billahi min sahurutu al-busya Wa min sayyati i'man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kita sebagai seorang muslim Selayaknya Dan seharusnya Dan sepantasnya Kita mencetak dengan sesuwa Kita menempol Subhanallah wa ta'ala Karena dengan nikmatnya Kita dapat beribadah dengan nyaman Karena dengan nikmat Dan hati izin Allah Subhanallah wa ta'ala Kita bisa kumpul di sini Saling bersatu rahmi Saling mengisi waktu ruang kita Dalam keadaan yang bermanfaat Karena sebenarnya sebagian daripada manusia Yang menaraikan waktu ruang ini Banyak sebagian manusia Yang mungkin Menaraikan khas nikmat Yaitu Mereka wabarakatuh Kata Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita memanfaatkan Kita memanfaatkan dua lima ini Dalam negara-negara yang kita Dapada Allah Subhanallah wa ta'ala Soal Allah Sata-sata Hendaknya Dan dos adalah kita Hatukan kepada manusia Yang paling berjasa Dalam hidup dan hidupan kita Manusia yang nanti Yang pertama kali Mengerti itu syurga Yaitu Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam persempatan kali ini Kita mencoba Mengalami Siapa diri ini sebenarnya Siapa huwi ini sebenarnya Karena Banyak sebagai manusia Terus saya tidak tahu Arah jalan mau kemana Karena sebenarnya mereka tidak mengetahui Siapa dirinya sebenarnya Allah Subhanallah Berikan gambaran Bagaimana seorang manusia Allah menggambarkan sifat-sifat Manusia Bidang berhakungan Allah mengatakan Dalam ayat surah Yunus Kuran surah 10 ayat 12 Dalam ayat ini Allah menggambarkan manusia Sifat manusia Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa idhaa basa insana tu Na'ana lijantihi Allah ilan awa'ilma Di manusia atau Allah Apabila diberikan musibah Apabila diberikan ujian Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Da'ana lijantihi Ma'ina berdoa Pada kami lijantihi Dalam hal yang bertarik Dia berdoa 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 Subhanahu wa ta'ala Al-Qa'inan Al-Qa'inan Dalam hal yang bertuduk Dia pun juga berdoa Dalam hal yang bertarik Dia pun juga berdoa 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 Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Mencabut Ujian Dan cobaan Yang orang berikan kepadanya Sebenarnya Kalau kita ambilkan Contoh Ketika kita Berikan kita sakit Kita mengenuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Luar biasa Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan coba ini kepada saya Kenapa? Apa sebetulnya? Kita mengenuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Marah saja Kita yang salah Kita memohonkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Begitu Luar biasa Dengan Tata-tata yang kita lakukan Yang dulu yang gak pernah soal Dia soal Yang dulu yang gak pernah Berada di sepertama Dia rela-relaan Untuk bisa Berada di sepertama Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Memberikan kemudahan Atas Ujian dan coba Sampai kapan Manusia seperti ini Kata Allah Kalau Maka syafi'an Hulu Maka Alam Yadi'una Ila Nuh Ihmassah Nih abad Bila Musibah Ujian Cobakan Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia kembali kepada jalan sebelumnya Dia kelihatan Dia kembali Dengan kemaksiatannya Dia lupa Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Dia lupa Atas Dia dan dulu Dia sakit Dia lupa Maksudnya Aku dan orang dia Ketika Allah berkhidmatan Dia lupa segala-galanya Yang dulu ini PHK Sekarang Allah berikan Dia pekerjaan Yang dulu ini Dia henti Ketika Allah Rezki Kemudian Allah Lancarkan kepadanya Kadang-kadang Dia lupa Bila Allah Subhanahu wa ta'ala Salat awalnya Yang dia lupakan Salat tahadud Yang dia lupakan Yang dia lupakan Selalu berjikir Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga akhirnya Tak pernah terucap lagi Kata kalimat Alhamdulillahi wa bin alami Pertolongan yang meminta Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lagi terbenar Dia kembali ke jalan yang kesesatan Dia kembali ke jalan kemaksiatan Inilah sebetulnya Yang seharusnya Mensep kita Kita rumpa Kita jangan datang Ketika kita sakit Jangan datang Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita masih terhimpin Tidak Tapi baliklah Kata Rasulullah SAW Kenalkan diri kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dekankan diri kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan kita lapar Dalam keadaan kita Mendapatkan Kelikmat yang Allah berikan kepada kita Di saat itulah Momentum yang indah Untuk kita mendekankan Dekankan diri kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'ifu abishiddah Kata Rasulullah Allah mengatakan kita Allah mengatakan kita Allah mengatakan kita Dalam hari siwayat Masulullah mengatakan terus Yang begitu merupiah Dan begitu indah Pada kita Apa kita Kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala Menghijabahi doa kita Dan yang cepat Ketika kita merasa Terhimpin Merasa berfungsi Tercoba Dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Rasulullah Pada syurdu Al-firullah Membanyaklah doa Kata Rasulullah Membanyaklah doa Takkanlah kalian merasa senang Dalam keadaan lapa Dalam keadaan gembira Membanyaklah doa Dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam momentum Kita mencoba Membentakkan waktu Yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Betapa panya Saudara-saudara kita Yang di luar sana Menginginkan Bulat Allah Al-Fatihah Mereka dari Tahun sebelumnya Bento'al Menangis Membintar Al-Fatihah Supaya dia bisa Terkembang lagi Dan Allah Berikan kepada kita Sebatas lagi Maka teman-teman Yang baik-baiknya Mendekatkan diri Al-Fatihah Al-Fatihah Agar tak Allah Kenal kita Nantinya Sebagai Allah Kenal kita Jangan merasa bangga Dan amat Kita Terbit Sementara kita Jawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Kebanyaklah doa Takkan kita berpuasa Kata Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Ada 3 Doa Yang Dikabungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satunya Ialah Ketika kita Sementara puasa Allah Berkabungan Doa kita Bayangkan Kita berada Berkataan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan momentum Yang indah Dalam kesempatan itu Kita mendekatkan diri Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillah Al-Fatihah Nantinya Ketika Orang kita Memangkan musibah Orang membantu Kita dalam secepatnya Inilah yang harus kita ubah Inilah yang harus ditanamkan Dalam diri kita Jangan pernah Mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika sulit Jangan pernah Mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita sudah sakit Tidak Tapi konsepnya Kita ubah Kenalkan diri kita Al-Fatihah Al-Fatihah Takkan Mendapatkan Waktu yang Mubah Takkan Kita merasa Mendapatkan Terikmatannya Begitu luar biasa Ketika Kita mendapatkan Sebuah Nikmat Yang Allah Bikan kepada kita Di saat itulah Kenalkan diri kita Subhanahu wa ta'ala Ya amin Al-Fatihah Allah Adhanah Ketika Allah Adhanah Ketika Subhanahu wa ta'ala Kauh bihandi Ashidu ala ilaha ilaha Atta Zidam Al-Fatihah Wa ta'ala Salaamu alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah